Tak, tak, bukain pintu tak Tak Oman bukain pintu man Sepertinya dikunci dari luar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman selamat siang Karena ini posisinya jam setengah 12 Waktunya anak-anak pada makan Eh ada yang lupa nih Tadi ada yang lupa saya belum ngunci pintu kamar Karena saya setiap keluar dari kamar pasti ngunci dulu pintunya Makan-makan pada makan ayo Karena kalau nggak dikunci pintunya Takutnya ada yang masuk Jadi biarpun sebentar saya kunci Nih saya ini masaknya coba Nasi apa ini tebak? Nasi kuning Sebenarnya bukan nasi kuning ya Karena saya pikir Jadi saya itu Ini apa namanya Ini tukri yang ini Yang enak ini Jadi saya pikir Sayang ada kuah ayam kan gitu Jadi sama saya dikasihnya Kasih kuah Bukan kepala ini Ping-ping Oh ini Jadi Jadi saya pikir kuah ayam Sayang Jadi Saya bikin ini tuh Kasih cabai Kasih ini nih timunnya Dikasih cabai Dikasih santan Tambahin santan Cuman nggak dikasih rempah-rempah Kalau dikasih rempah-rempah Kayaknya enak Itu Cuman nggak dikasih rempah-rempah Karena saya males juga Bikin Apa namanya Bikin sambal Jadinya Ngasinya nggak pake sambal Nini Nini Yang mana Oh ya Ambil Ambil nih temunnya Nini udah main cerot ya Yaudah milih yang mana Ini Ya KB Nini Ya udah Barang ada 2 Satu Atau terserah milih mana Ambil satu Kalau nggak habis Nasinya jangan dibuang Kamu masukkan dibuang Mangkat ngebek Yaudah ngambil aja sendiri Yang mana Nyandak Ya timun Jadi nasinya juga Nggak pake Siapa yang belum Yang belum Bapak tua ya Nih Bapak tua Aat 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 tidur ya Tidur Ntar ngambilin bapak tua Ibu seribu nama Panggilin seru makan Cukup nggak bu nasinya segitu Kurang nggak Cukup Ayang timun Ini ngambilin buat Pak Darman Yang belum Pak Bang Ari Nih Jadi nasi Amat saya itu Ada kuah Apa Kuah ayam Kaldu ayam Karena diungkapkan Itu Cuman nggak pake rempah-rempah Kalau pake rempah-rempah Kayaknya enak Amat saya ditambahin Apa Cabai Tuh Cabai Cabai rawit Sama Santen Biar ada rasa gurihnya Jadi ayamnya digoreng Saya nggak pake sambal Makanya Udah cabain aja Saya ngambilin dulu Buat Bang Ari Makan kok jalan sih Makannya jangan jalan-jalan Kalau makan itu duduk Di padan makan Malah Suruh jalan cuci tangan Malah pindah ke situ Tapi tadi pagi mah habis ya Bang Makannya habis ya Dibawa tidur aja Tambah lemak Bang Ari cuci tangan dulu Bang Ari Bangun Bang Makan dulu Udah siang Makan dulu Udah siang Leha Jangan leha 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 udah makan Leha kan udah tadi Ayo sini duduk sini Lehanya sini Udah duduk sini Duduk Udah jangan jalan-jalan aja Duduk sini Duduk Ayo Nah gitu udah Diem Capek Jalan-jalan terus Hei Leha Leha dengerin Gak capek Jalan-jalan terus Iya Di yang Kayak gitu ya Jangan jalan-jalan terus Capek Maksudnya Gitu Jangan lah orang Arab Mana orang Arab Itu Oh Ngeliat Bang Ari Katanya orang Arab Bang Ari orang Arab Hah Kasih Tati Itu ada Kamunya Pegi Laha Makasih lah Alhamdulillah Yang lalu Yang lalu ngomong Lalu yang lalu ngomong Pelan banget Tuh Lagi nyanyi Aku 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 Mabari Enak suaranya, Pak. Yuk, cuci muka. Bukan, ini kan udah tengah malam, Pak. Nyiutin muka. Kok yuk dateng, nyanyinya berhenti. Nyanyi apa tadi? Gimana nyanyi bunga mawar? Lanjut, Pak, nyanyinya, Pak. Nah, kalau nanti Mama pergi aja, nyanyi lagi itu lanjutin. Oh, Pak, Pak. Hah? Lihat Mama kalau. Hah. Jadi sekarang gini, teman-teman. Enggak pernah ini ya, tuh, Bang Ari tuh. Tidurnya di keramik. Padahal udah dikasih kasur, kasih bantal, kasih guling. Kasih selimut, mah selimutnya simpen di situ. Itu Bang Ari. Jadi, kalau kata teman-teman, Bang Ari dingin, jangan di semen. Bukan kita yang ituin di semen, tapi dia sendiri yang susah. Dia enggak mau tidur di kasur. Udah dikasih kasur, juga enggak di kasur. Nah, kenapa enggak ditaruh di kamar? Karena dulu, waktu Bang Ari yang dulu, itu kan di kamar jarang keluar. Jadi, sama saya sengaja kemarin tuh udah biarin Bang Ari tidur di luar. Biar kepantau juga. Kalau lagi sakit, taruhnya di kamar, nanti enggak kepantau dia. Di kamar duduk aja atau tidur aja, kita susah. Tapi kalau dianya kayak gini kan kelihatan dia gimana-gimana gitu, teman-teman. Tuh, kedengeran kan. Ita enggak ada suaranya keras. Pelan-pelan doang suaranya. Jadi, enggak ganggu yang lain kalau sekarang. Udah ada, semenjak ada relawan anak SMA itu ya. Itu enggak pernah ngomong keras. Pelan. Sama mama dibilangin. Ita, kalau malam-malam, kalau ngomong sendiri, jangan keras-keras. Yang lain, pada tidur berisik. Alhamdulillah ngerti lah. Kasian, A-nya enggak bisa tidur tuh gara-gara kamu. Kata mama gitu. Alhamdulillah sekarang ngerti lah. Wih, teman-teman. Karena ini udah jam hampir jam 1 ya. Saya juga mau lanjut tidur. Belum lanjut tidur sih, karena tadi belum tidur. Jadi mau tidur gitu. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tidur. Terima kasih.